Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimana pun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kewilang masa pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dimana Xiaoyan pada akhirnya berpisah dengan permaisuri Kelinci binggun juga pada saat ini telah meninggalkan Xiaoyan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba merasakan aliran kekuatan keabadian yang datang ke arah Xiaoyan Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian di subuh Xiaoyan terisi dengan penuh Masuknya kekuatan keabadian ini juga pada akhirnya mencapai efek terobosan bagi Xiaoyan Setelah beberapa saat, aura tirani tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan Xiaoyan sedikit terkejut karena terobosan yang tiba-tiba ini agak tidak bisa dijelaskan Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa Xiaoyan tiba-tiba bisa menerobos Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah langkah kedua keabadian kaisar Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini dengan hati-hati Xiaoyan seketika teringat permaisuri Xiaoyan menyadari pasti permaisuri yang memberikan Xiaoyan energi dunia Hal inilah yang pada akhirnya sangat meningkatkan kekuatan Xiaoyan Begitu Xiaoyan menerobos ke langkah kedua keabadian kaisar Kegelapan juga tiba-tiba kembali menyelimuti Xiaoyan Dewa emas pada saat ini kembali muncul dengan kucing ungu dewa abadi yang berdiri di telapak tangannya Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata acuh tak acuh dan rasa kematian yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan Perasaan ini persis sama dengan apa yang Xiaoyan temui sebelumnya Setelah kesadaran Xiaoyan runtuh, kesadaran tersebut kembali berkumpul dalam sekejap Seolah-olah Xiaoyan sedang melompat berulang kali antara kematian dan kelahiran Xiaoyan terjebak dalam situasi ini berkali-kali dan Xiaoyan benar-benar hanya bisa menggertakan gigi Dewa abadi juga tidak memberikan Xiaoyan kesempatan untuk berbicara Xiaoyan terus-menerus bolak-balik antara kematian dan kebangkitan untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya Jika Xiaoyan terus-menerus berada di dalam keadaan seperti ini, Xiaoyan mungkin akan menjadi gila Tidak peduli kekuatan apa yang dimilikinya, semuanya tidak akan berpengaruh pada saat ini Namun ketika Xiaoyan benar-benar tidak berdaya, suatu kekuatan sepertinya langsung menarik kembali Xiaoyan dari jurang maut Cahaya biru muncul di depan Xiaoyan dan kemunculan cahaya biru ini langsung menarik Xiaoyan keluar Xiaoyan pada akhirnya mengembalikan kembali kesadarannya dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kehendak abadi milik Lan Feng Xiaoyan pada akhirnya berguma menyebut nama senior Lan Feng Sementara itu di sisi lain, Dewa abadi segera berkata dengan marah bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung Xiaoyan benar-benar meminjam kehendak keabadian dari orang lain Kekuatan Xiaoyan masih terlalu lemah dan Xiaoyan masih berguling-guling dengan cepat Semuanya benar-benar terasa membosankan dengan kekuatan Xiaoyan yang seperti ini Sosoknya segera melambaikan tangannya dan sosok Xiaoyan pada akhirnya segera keluar dari ruang gelap Suara Dewa abadi juga pada saat ini segera kembali terdengar di telinga Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia ingin menasehati Xiaoyan Jika Xiaoyan belum mencapai kemauan yang cukup kuat Sebaiknya Xiaoyan jangan meningkatkan kekuatannya sesuka hati Jika tidak, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa lulus ujian ini Xiaoyan pada saat ini terdiam karena meskipun Xiaoyan pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya Xiaoyan masih ketakutan dan gugu pada saat ini Sulit bagi Xiaoyan untuk bisa tenang karena perasaan kematian ini benar-benar terlalu nyata Xiaoyan tidak dapat melakukan perlawanan apapun di bawah kekuatan ketika terseret ke dalam kematian Xiaoyan hanya bisa menunjukkan senyum pahit dan setelah beberapa saat Barulah jantung Xiaoyan yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang Masih ada sumber kekuatan keabadian yang pada saat ini datang dari sekitar Namun jumlahnya tidak lagi mencukupi bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya Setelah terobosan barusan Xiaoyan juga pada saat ini diam-diam terkejut Ini jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan kaisar atau kesengsaraan dewa Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan jika kehendak abadi dari Lan Feng tidak muncul untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan khawatir Xiaoyan masih akan mokat ke dalam kematian dan kehancuran pada saat itu Meski kini Xiaoyan memenuhi syarat untuk menerobos ke langkah ketiga keabadian Tetapi kehendak keabadian Xiaoyan masih belum cukup kuat Xiaoyan pun bergumam bahwa sepertinya dilatihan di masa depan lebih penting untuk mewujudkan kehendak keabadian Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaoyan benar-benar harus memupuk keteguhan di dalam hati Xiaoyan Untuk bisa melewati ujian tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada tujuan Xiaoyan Mata Xiaoyan masih terlihat dipenuhi dengan kesepian Kehampaan di sekitar Xiaoyan benar-benar kosong dan hanya ada jiwa cimi yang terdiam seperti orang idiot Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa permaisuri tampaknya benar-benar telah menghilang Xiaoyan memantapkan hatinya dan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada jiwa cimi Sebaiknya mereka segera pergi Jiwa cimi pada saat ini tertegun sejenak Dan sosoknya merasa sedikit ragu ketika ditatap oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera berkata sebaiknya jiwa cimi jangan melawan Xiaoyan akan menyegelnya untuk sementara Sementara karena jika tidak Xiaoyan tidak akan bisa membawa jiwa cimi keluar dari sini Sesungguhnya Xiaoyan tidak perlu memberitahu cimi karena Xiaoyan pada saat ini menguasai 70% jiwa cimi Namun sesungguhnya Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin mengekang jiwa cimi Alasan mengapa Xiaoyan ingin menempati 70% tubuh dari Yushuan dari jiwa cimi Xiaoyan hanya ingin mencegah jiwa cimi menusuk Xiaoyan dari belakang Selain itu dengan 70% tubuh Yushuan pada saat ini dikendalikan oleh Xiaoyan Maka Xiaoyan dapat memasukkannya ke dalam sembilan peti mati dan meletakkannya di dalam pagoda pemurnian Sementara itu di sisi lain begitu jiwa cimi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini hendak berbicara Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya Kekuatan hisap yang kuat seketika membuat tubuh cimi menghilang Bahkan sebelum ia sempat berbicara Di antara sembilan peti mati pada akhirnya cimi benar-benar berada di salah satunya Ia pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi Tetapi kali ini ia benar-benar merasa sangat panik Tempat ini benar-benar gelap dan kedap udara Dan jiwanya bahkan pada saat ini sama sekali tidak bisa dirasakan Cimi mendesis dingin dan kekakutan pada saat ini segera menyebar di dalam hatinya Ia tahu bahwa Xiaoyan pasti ada hubungannya dengan dewa jahat Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan Jiwa cimi pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat menakutkan Sepertinya ia sangat berbelas kasihan pada cimi sebelumnya Tampaknya ia telah sengaja menunjukkan kelemahan di depan jiwa cimi Karakter orang ini bahkan lebih gelap daripada cimi Sepertinya rencana jiwa cimi perlu diubah lagi dan ia harus lebih berhati-hati Jika tidak maka sepertinya jiwa cimi akan dipukuli oleh orang ini pada akhirnya Jiwa cimi diam-diam terkejut dan pada saat ini merenung di dalam benaknya Sementara itu setelah memasukkan cimi ke dalam sembilan peti mati di pagoda pemurnian Xiaoyan pada akhirnya menutup matanya Kesadaran Xiaoyan mencapai lantai 10 dari pagoda pemurnian Di hadapan Xiaoyan pada saat ini tumbuh pohon dunia dan Xiaoyan pernah datang ke tempat ini sebelumnya Ketika Xiaoyan pergi ke dunia sejati Shuan Yin, Xiaoyan melalui pohon dunia seperti ini Namun sesungguhnya Xiaoyan tidak yakin untuk bisa menentukan tujuan kepergiannya Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao bisa ke Zhan Lao menentukan untuk kembali ke dunia sensi Begitu selesai berbicara sosok Zhan Lao juga pada akhirnya segera muncul di samping Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan hanya perlu mengatakan keinginannya dan itu akan segera membimbing Xiaoyan Xiaoyan sedikit tersenyum menatap ke arah Zhan Lao yang benar-benar jarang sekali muncul Tampaknya Zhan Lao pada saat ini telah mempercayai kemampuan Xiaoyan Xiaoyan bahkan tidak menggunakan pagoda pemurnian sebagai kartu as milik Xiaoyan Zhan Lao juga telah mengatakan bahwa pagoda pemurnian tidak boleh diekspos dengan mudah Bahkan jika Xiaoyan telah berhasil menerobos ke tingkat keabadian Hal tersebut masih belum bisa dilakukan dengan ceroboh Xiaoyan terus memegang prinsip ini dan inilah yang pada akhirnya membuat Zhan Lao zarang sekali keluar Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera menyentuh akar pohon dunia Sesaat kemudian jiwa Xiaoyan ditarik ke dalam pohon dunia dengan kekuatan yang sangat besar Sementara itu di alam sejati suanjin tubuh Xiaoyan di kehampaan pada saat ini seketika tertutup dan tidak ada yang bisa melihatnya Tubuh Xiaoyan pada saat ini tampak mengalami kondisi yang sangat aneh Tubuh Xiaoyan diregangkan tanpa batas sebelum akhirnya diratakan dan menghilang dalam kehampaan Aura Xiaoyan juga pada saat ini menghilang begitu saja seolah-olah ditelan oleh kegelapan Xiaoyan pada saat ini merasa tubuhnya benar-benar tidak berbobot dan sepertinya jiwa serta tubuhnya diremukan Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berbentuk Xiaoyan juga tidak tahu berapa lama Xiaoyan telah menghabiskan waktu di dalam tempat tersebut Namun setelah beberapa saat pada akhirnya jiwa Xiaoyan seketika terhenti dan Xiaoyan kembali melihat adanya pohon raksasa Di hadapan pohon raksasa yang luas gambaran yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini sangatlah abstrak Namun samar-samar Xiaoyan merasa bahwa yang dilihatnya adalah pohon besar Setelah waktu yang tidak diketahui cahaya di sekitarnya juga pada saat ini mulai mengeras Pikiran Xiaoyan bergetar dan Xiaoyan samar-samar bisa melihat Dewa Taishu Ada juga prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya di hadapan mata Xiaoyan Hal ini membuat mata Xiaoyan membeku Terlebih lagi gambaran ini juga terus menerus melintas di mata Xiaoyan berkali-kali Hal ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening karena gambar yang dilihat oleh Xiaoyan ini tampak benar-benar sangat nyata Hal ini juga pada akhirnya membuktikan bahwa pandangan yang dilihat oleh Xiaoyan kemungkinan besar nyata Ini adalah para prajurit dari Taishu yang mencoba memasuki dunia sensi Hal ini juga menunjukkan bahwa ingatan yang diperoleh dari Shuchang sebuah kenyataan Taishu telah melancarkan perang untuk berhadapan dengan dunia sensi Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan telah melihat adegan ini sebanyak 11 kali Jumlah prajurit Taishu ini semuanya berbeda Tampaknya mereka pergi ke dunia sensi dari arah yang berbeda-beda Tetapi meskipun begitu tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk menerobos masuk ke dunia sensi Xiaoyan pun segera membuat analisis dan penilaian di dalam fikirannya Namun perasaan terbolak-balik pada saat ini masih membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman Xiaoyan tidak memiliki banyak kesempatan untuk memikirkannya Dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas Sementara itu di dalam kehampaan tertentu ada dua alam yang pada saat ini saling berhubungan Kedua alam ini sejatinya memang memiliki hubungan yang sangat erat Jika seseorang memasuki alam tersebut Seseorang bisa menemukan bahwa dunia tersebut telah berantakan Benua ini benar-benar terkoyak dan pemandangan dunia di bawah benar-benar rusak Banyak sekali lubang kehancuran seolah-olah meteor menghantam benua tersebut Di antara puing-puing tersebut juga ada gerbang yang bertuliskan kata Xiaoyan Selain itu tidak ada aura kehidupan di tempat ini dan yang ada hanya reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu di sisi lain terdapat kerumunan besar lautan manusia sejauh mata memandang Di sekitar mereka ada makhluk-makhluk yang mengenakan armor hitam pekat dan mereka melayang di udara Tidak ada satupun di antara orang-orang yang berkerumun di bawah yang pada saat ini berani melawan makhluk-makhluk tersebut Salah seorang dari prajurit berarmor hitam pada saat ini segera berkata Sebaiknya mereka perlahan-lahan menyempurnakan orang-orang ini dan mengambil jiwa serta darah mereka Mereka adalah sumber daya yang sangat penting dan mereka tidak boleh diabaikan Salah seorang sosok yang berkata dengan suara yang dalam ini memiliki kristal merah bersinar terang di dadanya Jika Xiaoyan bisa melihatnya Xiaoyan akan bisa mengenalinya secara sekilas Sosok-sosok yang melayang di udara ini semuanya adalah prajurit Taik Suh Armor besi di tubuh mereka jelas merupakan void god armor yang tentu saja dikenali oleh Xiaoyan Semua sumber daya dari dua dunia ini benar-benar telah diambil oleh Taik Suh Makhluk-makhluk di dalamnya dibantai dan yang tersisa pada saat ini benar-benar diserap kekuatannya Namun meskipun begitu tampaknya energi yang berada di dunia ini terlalu sedikit bagi orang-orang Taik Suh Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sumber daya di tempat ini sangat kecil Penjarahan dunia ini hanyalah membuang-buang waktu Ia mendengar bahwa kedua alam ini masing-masing disebut dengan benua Dodi dan alam besar Doki Tetapi sangat aneh bahwa ketika mereka tiba jumlah orang di kedua alam ini benar-benar sangat sedikit Secara logika jumlah orang yang normal yang seharusnya menempat di alam sebesar ini sekitar 500 kali lebih banyak Ia pada saat ini curiga mungkinkah orang-orang yang tersisa telah disembunyikan Sosok tersebut pada saat ini melihat sekitar sebelum akhirnya segera berkata Sebaiknya mereka mempercepat proses ini dan mencari bintang lainnya lagi Sumber daya yang dapat dijarah oleh kedua alam ini terlalu sedikit Setelah menyelesaikan semuanya mereka harus menghabisi sosok-sosok yang tersisa di tempat ini Begitu sosok ini selesai berbicara, sosok-sosok yang tersisa pada saat ini segera melesat ke berbagai arah Sementara itu di tengah benua yang rusak ada sesosok tubuh yang duduk bersilak Kulitnya terlihat gelap dan matanya tertutup rapat serta sebagian besar daging dan darahnya telah menghilang Vitalitas dari sosok tersebut juga telah melemah dan saat ini sosoknya terlihat bergetar Sosoknya hanya bisa membuka matanya secara perlahan Ekspresinya juga pada saat ini tampak telah menghilang ketika ia menghirup udara keruh Tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian dan ada darah kering berubah menjadi hitam di pakaiannya yang compang-camping Sosok tersebut dengan penuh kesedihan bergumam apakah benua Dodi akan hancur seperti ini Faktanya pertempuran yang terjadi pada saat sebelumnya tidaklah brutal Sejujurnya itu tidak bisa dianggap sebagai pertempuran melainkan penyiksaan sepihak Tidak ada ruang untuk melawan dari awal sampai akhir bagi orang-orang di benua Dodi Sosok yang duduk bersilah pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan Dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah penjaga benua Dodi Yanni Xiaotian Ia telah berusaha sekuat tenaga namun dihadapan orang-orang Taiksu yang kuat Kekuatan dogat miliknya tampak terlalu lemah Xiaotian benar-benar dipukuli dan benar-benar tidak berdaya dihadapan kekuatan absolut orang-orang Taiksu Xiaotian bahkan pada saat ini sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya Untung saja sebagian besar orang juga pada saat ini telah dipindahkan oleh Xiaotian Sementara itu semua yang tertinggal merupakan para petarung yang setia kepada benua Dodi Mereka semua menyebutkan bahwa benua Dodi adalah rumah mereka masing-masing Xiaotian khawatir pada akhirnya mereka akan dimakamkan di sini bersama dengan alam yang hancur Xiaotian pada saat ini menghelak nafas dan sosoknya segera mengangkat kelapanya menatap ke arah langit Pada saat ini ada banyak sosok yang diangkat ke langit Sosok-sosok ini seketika diserap kekuatan serta esensi darah mereka oleh Taiksu Ada formasi besar yang pada saat ini menahan banyak sosok di udara Formasi ini menampung energi yang mereka dapatkan dari sosok-sosok yang mereka serap Dalam waktu singkat sosok-sosok yang kekuatannya diserap seketika tubuhnya menjadi kurus kering Vitalitas mereka juga pada akhirnya benar-benar diserap dan mereka semua pada akhirnya seperti zombie Meskipun mereka pada saat ini belum mokat tetapi semua itu hanyalah permasalahan waktu Selain itu tampaknya tidak ada sedikitpun perasaan kasihan di wajah dari orang-orang Taiksu Bahkan ketika mereka melihat makhluk-makhluk yang berada di bawah mereka Mereka seolah-olah melihat binatang ternak Orang yang paling kuat disini adalah Xiaotian Tetapi bahkan Xiaotian pada saat ini benar-benar rentan Xiaotian pada saat ini hanya bisa pasrah menatap apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Taiksu Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa orang dari Taiksu tampaknya secara bertahap telah kehilangan kesabaran mereka Niat membunuh juga menyebar ke seluruh tubuh mereka dan pedang hitam muncul di tangan salah satu sosok Taiksu Sosoknya pada saat ini mengangkat tangannya untuk menebas pedangnya Energi pedang hitam pada saat ini melonjak ke segala arah Sosok ini melakukan pembantaian kepada sosok-sosok yang terlihat lemah Salah satu energi pedang juga pada saat ini meraung ke arah sosok Xiaotian Xiaotian hanya bisa mengelah nafas perlahan dan sepertinya ia pada saat ini hanya bisa menerima takdirnya Xiaotian bergumam dengan suara yang rendah dengan dipenuhi nada pengharapan Sosoknya bergumam bahwa benua dodi akan menghilang dan apakah bocah tersebut ingin kembali untuk melihatnya Begitu Xiaotian melihat prajurit Taiksu yang pada saat ini berada di keatas kelapanya Xiaotian juga seketika berpikir bahwa mungkin saja Xiaoyan juga tidak akan bisa mengalahkannya Xiaotian pada akhirnya hanya bisa kembali menutup matanya dan bersiap untuk menerima energi pedang yang sangat kuat ini Begitu Xiaotian pada saat ini menghelak nafas dan menutupkan matanya pada akhirnya ledakan seketika terjadi Terdengar suara keras dan angin kencang pada saat ini segera menyapu ke sekitar Sosok Xiaotian juga terbental Namun Xiaotian yang memejamkan matanya masih bisa merasakan vitalitas kehidupannya Sosoknya tidak terkoyak oleh energi pedang seperti apa yang ia bayangkan Sesaat kemudian terdengar suara keheranan yang melonjak di udara Suara itu berasal dari sosok Taiksu yang sebelumnya melesatkan lesatan sinar cahaya pedang Sosoknya berteriak siapakah yang berani menghentikan energi pedang miliknya Sosok-sosok dari Taiksu pada akhirnya seketika menatap ke sekitar Sementara itu mata Xiaotian yang terpejam pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan Xiaotian pun membuka matanya dan cahaya aneh pada saat ini bersinar di matanya yang geruh Sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar menggelegar di langit Ketika berteriak bahwa Taiksu benar-benar bajingan dan mereka mencari kematian Suara ini seketika meledak di hati semua orang begitu juga dengan Xiaotian Xiaotian pada saat ini menatap ke udara dimana terlihat seorang pria berjubah hitam dengan memegang pedang besar Rambut hitam si pria bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin di sekitar Terlebih lagi setelah energi pedang yang dilesatkan berkali-kali menuju ke arah sosok-sosok yang terlihat lemah Tampaknya bersamaan dengan ledakan sebelumnya sosok-sosok yang diserang pada saat ini sama sekali tidak terbunuh Xiaotian tidak dapat mempercayai semuanya dan bergumam Mungkinkah ini sebuah ilusi yang disebabkan oleh emosi mendalam di ujung kematian Xiaotian pada saat ini hanya bisa berdoa berkali-kali dan masih menantikan Xiaoyan hingga saat-saat terakhir Sementara itu di sisi lain sepasang sayap hitam emas pada saat ini muncul di belakang sosok yang baru saja nongol Kecepatan sosok tersebut tiba-tiba meningkat menyebabkan ledakan Sony Pedang raksasanya seketika terjatuh dengan keras ke kelapa prajurit Taishu yang sedang memegang pedang Dengan cepat prajurit Taishu itu juga seketika bangkit dan memblokir serangan dengan pedangnya Namun sesaat kemudian pedang miliknya runtuh begitu bertabrakan dengan pedang berat besar Pedang raksasa ini juga secara akurat mendarat di kristal berwarna merah di dada prajurit Taishu Seluruh tubuh prajurit Taishu seketika melesat mundur Tetapi saat berikutnya sosok yang memegang pedang berat pada saat ini melintas di belakangnya Sosoknya menangkap pria Taishu dan api pada saat ini berkobar langsung melonjak Membakar sosok di dalam void god armor menjadi abu Selanjutnya void god armor yang menggumpal menjadi cairan Segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan sosok tersebut Melihat adegan ini mata redup Xiaotian pada akhirnya berangsur-angsur meledak dengan cahaya terang Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya benar-benar tampak begitu nyata Xiaotian pada akhirnya bergumap bahwa tampaknya ini bukanlah ilusi Tubuh dari Xiaotian pada saat ini gemetar Dan sosoknya memandang ke arah sosok yang baru saja muncul dengan penuh ketidakpercayaan Xiaotian menyadari bahwa sosok ini adalah sosok yang ia tunggu dan sosok ini adalah Xiaoyan Xiaoyan dulunya hanyalah seorang junior yang dibantu oleh Xiaotian Tetapi pada akhirnya sekarang Xiaoyan benar-benar datang seperti dewa Satu orang Taishu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Xiaotian pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap oleh Xiaoyan Sosok-sosok Taishu yang tersisa juga pada saat ini tertegun dan masih belum bisa bereaksi untuk sesaat Mereka belum pernah menghadapi musuh seperti ini begitu mereka sampai di benua ini Satu pukulan dari sosok ini benar-benar langsung mengenai titik vital mereka dan menghancurkan tubuh mereka Mereka pada saat ini benar-benar tercengang dan setelah beberapa saat Void God Armor di tangan mereka segera mengembunkan senjata mereka masing-masing Mereka pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Melihat sosok-sosok yang melesat ini Xiaotian pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaotian menyadari bahwa sosok-sosok Taishu yang lainnya pada saat ini sedang menyebar kekejauhan Mungkin sosoknya pada saat ini akan segera kembali Xiaotian pada akhirnya menggunakan jiwanya yang lemah untuk menyampaikan pesan kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa ada lebih dari tujuh orang di tempat ini Xiaoyan seketika menoleh ke arah Xiaotian yang tampak terlihat sangat lemah Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan ledakan vitalitas yang kuat langsung dikirim ke tubuh Xiaotian yang akan roboh Tubuh kurusnya yang hanya tersisa gerangka pada akhirnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang mengharukan Melihat Xiaotian yang pada akhirnya dalam kondisi primanya Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah sosok-sosok yang bergegas menyerang Mata Xiaoyan terlihat dingin dan tegas dan Xiaoyan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Menghadapi sosok-sosok yang meraung ke arahnya Sayap hitam emas di belakang punggung Xiaoyan bergerak dengan kecepatan tinggi Xiaoyan tidak mundur melainkan maju mengambil inisiatif untuk menyerang sosok-sosok yang mengepung Void God Armor pada ketujuh orang Taiksu ini semuanya hanya memiliki satu kristal merah di dada masing-masing Kekuatan mereka dapat dinilai dari jumlah kristal merah yang mereka miliki Hanya satu kristal merah yang tidak mengandung banyak kekuatan keabadian Selain itu Dewa Taiksu juga tidak terlihat di sekitar dan itu artinya mereka tidak memiliki persediaan dalam waktu singkat Tentu saja akan mudah bagi Xiaoyan untuk menghabisi sosok-sosok Taiksu yang mengenakan Void God Armor generasi pertama ini Terlebih lagi pertempuran yang Xiaoyan alami di alam sejati Suwan Yin memberi Xiaoyan pemahaman yang mendalam tentang Taiksu dan dengan jelas mengetahui kelemahannya Dengan begitu maka ketujuh orang Taiksu bahkan pada saat ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bisa melawan Xiaoyan Xiaoyan bergegas menuju ke satu-satu di antara mereka Xiaoyan bahkan tidak menggunakan helmnya pada saat ini dan Xiaoyan menghancurkan sosok-sosok dari Taiksu dengan mudah Xiaoyan juga dengan sengaja menghindari memukul kristal merah di dada sosok-sosok Taiksu Xiaoyan meninju dada atau kelapa dari sosok-sosok Taiksu ini Xiaoyan juga tidak menggunakan kekuatan klon yang dimiliki oleh Xiaoyan Semua kekuatan yang Xiaoyan gunakan sekarang adalah kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Begitu menerobos ke langkah kedua keabadian kaisar tentu saja kekuatan fisik Xiaoyan juga telah meningkat Kekuatannya menjadi lebih kuat dan Xiaoyan tidak memiliki tekanan untuk menghadapi Taiksu pada saat ini Dengan keras beberapa kelapa dari sosok Taiksu langsung meledak Ada cacat akibat benturan yang terjadi di antara armor mereka semua Api Xiaoyan juga pada saat ini segera melesat memanfaatkan cacat-cacat tersebut Tubuh fisik sosok-sosok dari Taiksu di dalamnya pada saat ini tentu saja tidak mampu menahan jantung api milik Xiaoyan Dalam waktu sekejap tubuh mereka pada saat ini benar-benar hancur Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini hanya tersisa satu makhluk Taiksu yang mengambang di udara Xiaoyan pada saat ini tidak terus menyerang Xiaoyan juga telah mengumpulkan banyak void guard armor ke dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah sosok Taiksu yang tersisa Dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak berani menyerang Sosok pria Taiksu pada saat ini tampak terlihat sedikit arogan Cosoknya berkata bahwa mereka semutsensi akan segera mengalami sesuatu di masa depan Apakah mereka semua tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya Xiaoyan pada saat ini mengabaikan sosok tersebut Dan Xiaoyan pada saat ini segera membalikkan tubuhnya Melihat Xiaoyan yang mengabaikannya Pria tersebut diam-diam merasa senang Sosoknya pada akhirnya berniat untuk melarikan diri Namun sebelum sosoknya hendak bergerak Sebuah tangan pada saat ini mencengkram tembolok dari sosok tersebut Terdengar bunyi klik di lehernya Dan bersama dengan tersebut suara Xiaoyan seketika dengan tegas terdengar Xiaoyan berteriak memerintahkan sosok yang baru saja muncul untuk jangan menghabisinya Sosok yang pada saat ini mengambil tindakan tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa cimi Setelah kembali ke dunia sensi Xiaoyan melepaskannya dari sembilan peti mati di pagoda pemurnian Menyegelnya pada saat itu benar-benar tidak terlalu berpengaruh bagi Xiaoyan Oleh karena itu lebih baik jika Xiaoyan pada saat ini membiarkan jiwa cimi keluar dan melakukan sesuatu Jiwa cimi juga mungkin tahu banyak tentang Taiksu Dan dengan begitu jiwa cimi akan bisa membantu Xiaoyan untuk menyingkirkan banyak sosok dari Taiksu Sementara itu di sisi lain jiwa cimi pada saat ini mengerutkan kening mendengar teriakan dari Xiaoyan Sosoknya memegang kelapa pria Taiksu Jiwa cimi pada saat ini tampaknya benar-benar merasa sangat bosan Setelah dimarahi oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini juga merasakan amarah di dalam hatinya Ia pada akhirnya hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang dari Taiksu Pada saat ini jiwa cimi segera mencabut kelapa dari tubuh sosok Taiksu Jeritan yang menyakitkan juga pada saat ini datang dari balik armor sebelum akhirnya seketika menghilang Melihat hal ini Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening Xiaoyan memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan oleh jiwa cimi Xiaoyan pada saat ini hanya berfokus pada pemandangan yang berada di sekitar Xiaoyan mengerutkan kening begitu Xiaoyan melihat kehancuran yang berada di sekitar benua Dodi Seluruh benua Dodi tampak hancur dan aura kematian pada saat ini benar-benar menyebar di benua yang rusak Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat segel di udara sebelum akhirnya Xiaoyan melepaskan Goyan Goyan yang sedang menikmati waktu santai pada saat ini ingin marah tetapi begitu melihat ekspresi Xiaoyan Goyan pada saat ini seketika ciut dan hanya bisa terdiam sesaat Goyan juga menyadari apa yang diminginkan oleh Xiaoyan pada saat ini dan cahaya biru segera menyebar dari matanya Segel di udara pada saat ini seketika benar-benar langsung dihancurkan Segel tersebut mengandung vitalitas dan darah yang agung dari banyak sosok-sosok dari benua Dodi Wajah Xiaoyan seketika menjadi semakin suram begitu Xiaoyan mengetahui hal ini Xiaoyan pun bergumam bahwa Taishu tidak pernah melepaskan makhluk hidup apapun Tampaknya di mata mereka semuanya adalah sumber daya Xiaoyan menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memprioritaskan sosok-sosok dari benua Dodi Xiaoyan segera melonjakan api keabadian untuk mengirimkan semua kehidupan dan darah ke tubuh semua orang yang masih hidup Energi kematian secara bertahap menghilang di tubuh setiap orang Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa sangat sedih melihat banyak mayat yang berserakan di benua Dodi ska berikutnya Fingerabung Messenger chilli menggarni Terima kasih.